balik lagi di channel youtube aku dan sebelum makan mari kita berdoa dulu amin mari makan kali ini mukbangnya makan ikan emas balado yang itu masakan abang aku abang ipar aku kalian masak ya udah langsung kita makan aja bismillahirrohmanrohim ini sengaja aku pakai suara doubling gitu karena emang mik aku ketinggalan ya guys ya ketinggalan di rumah aku dan disini lagi rame banget bojol-bojol lagi pada ngumpul lagi pada main game main mobile legend so jadi aku pakai ya udah bring aja ya biar kalian enjoy menikmati menonton mukbang aku aku mau review disini baladonya enak bumbunya berasa banget dan pedasnya pas ya kalian bisa lihat kan aku makannya senampan penuh ini karena emang enak ya bukan lapar gitu kan jadi kalap banget mukbang aku hari ini ikannya tuh aku digoreng kering gitu jadi renyah kriuk kriuk gitu aku juga ada tambahan sop ya sop sopan gitu ada gambas wortel dan buncis pokoknya seger gitu deh buat kalian yang belum makan buruan cepetan ambil makanannya sambil nonton mukbang aku jadi kita bisa makan bareng disini kalian lihat kan makan aku lahap banget banget dan suapan suapan maut yang super duper gede-gede banget suapannya buat kalian yang lagi enggak bagus nafsu makannya lagi berkurang kalian bisa nonton video aku tiap hari jadi mood kalian buat makan dan akan pulih kembali ini yang pedas-pedas enak nikmat banget nih ada tumis pepaya muda yang aku masak super duper pedasnya berasa nampol banget enak banget diaduk-aduk sama nasi rasanya enggak ada duanya salah satu masakan dari Jawa timur yang paling aku suka yaitu ini tumis pepaya muda rasanya enak banget sopnya juga seger banget enggak berasa ini nasi tinggal dikit aja ya terlalu menikmati terlalu menghayati rasa jadi enggak berasa udah mau habis aja pasti kalian ada yang bertanya-tanya kok enggak di studio yang biasa dipakai mukbang pasti kalian nanya begitu ya oke disini aku jelasin seperti biasa sebelum dan sebelum lebaran aku pasti ngumpul disini guys di rumah kakak aku karena kalau aku enggak ngumpul disini ini rasanya kayaknya sedih banget ya apalagi mau lebaran gitu kalau di rumah aku sendiri kan cuman ada aku sama anak aku cuma berdua aja jadi kebayang banget kan gimana sepinya apalagi kalau hari-hari besar seperti sekarang ya puasa ramadhan dan menjelang idul fitri pasti kalau kita enggak ngumpul-ngumpul pasti berasa banget sedihnya ada yang pernah ngalamin enggak saat hari-hari besar kalian enggak kumpul-ngumpul bareng keluarga kalian atau istilah menjelang lebaran kan pada mudik lah gitu kan ke kampung ke orangtua ke sodara ada enggak kalian pernah ngalamin kalian tuh enggak mudik gitu gimana tuh rasanya sedih banget kan pastinya dan buat kalian yang sekarang lagi otw mudik ke kampung halaman kalian masing-masing aku cuma pesen hati-hati aja di jalan jangan terlalu ngebut jadi kecepatannya slow aja yang penting pelan-pelan asal sampai dengan selamat gitu kan karena aku lihat berita di tv di tiktok fyp semua isinya kecelakaan 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 jadi kalian harus hati-hati kalau mudik dan kalau misalnya kalian rasa cukup lelah cukup lelah atau mengantuk lebih baik kalian menepi dulu untuk beristirahat dan kalian enggak usah khawatir karena banyak pos pos keamanan gitu ya yang siaga 24 jam walaupun begitu kalian harus tetap hati-hati barang bawaannya jangan sampai tertinggal istrinya jangan sampai tertinggal anaknya jangan sampai tertinggal oke dan enggak berasa makananku sudah habis ini tuh bener-bener sungguh sangat nikmat sekali dan enggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan nikmatnya oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like comment and subscribe and share sebanyak-banyaknya jangan lupa juga kalian follow tiktok aku namanya mukbang dunia 2 jangan lupa di follow juga dan snack video aku juji mukbang ig aku juga pengen di follow juga karena masih bayi nama ig nya juji mukbang juga oke guys sekian mukbang aku kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye